Bermain korek api, bocah di Fable tewas terbakar bersama 8 rumah warga di jalan Suwadaya Pulau Jahe Cakung, Jakarta Timur. Seorang bocah berinisial TRA tewas terbakar di dalam rumahnya lantaran bermain korek api di jalan Suwadaya Pulau Jahe Cakung, Jakarta Timur. Korban TRA sebelum kejadian sedang bermain korek api ketika hendak tidur di dalam kamarnya. TRA yang merupakan penyandang di Fable diketahui gemar memainkan sesuatu termasuk korek api. Pada pukul 3.30 diketahui pusat api berasal dari kamar korban hingga akhirnya membesar dan menghanguskan 8 rumah. Untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Kapolsek Cakung Kompol Syarifah Khaira Sukma. Selamat sore, Bu Kapolsek. Ya hingga saat ini update dari kebakaran rumah di Cakung yang melibatkan satu anak di Fable umur 10 tahun kalau nggak salah ya Bu ya. Bagaimana saat ini? Saat ini lokasi tersebut sudah diamant di polis lain dan masih dalam rangka pemeriksaan penyelidikan di Kosek Cakung. Ini informasinya korban diketahui setelah api padam atau bagaimana ini akhirnya korban bisa berhasil di evakuasi? Untuk keterangan awal ini kejadian tersebut diketahui oleh Tante Korban ketika bangun pukul jam 3.30 pagi. Karena kepanasan. Jadi Tante Korban tersebut melihat adanya api di sekitaran kamar korban dan kemudian Tante Korban meminta tolong ke masyarakat juga warga sekitar untuk membantu tapi tidak dapat menolong korban yang masih berada dalam rumah tersebut. Saat itu korban tidak bisa keluar rumah kondisi kamar terkunci atau bagaimana nih Bu? Karena anak tersebut mempunyai berkebutuhan khusus sehingga anak tersebut dalam keadaan sedang istirahat juga. Karena jam 2 pagi hari korban sudah melaksanakan istirahat di rumah tersebut. Berarti saat kebakaran ini terjadi, orang tua termasuk juga keluarga lainnya berhasil keluar menyelamatkan diri tanpa ikut mengangkut anaknya ini ya Bu? Orang tuanya sudah keluar dari jam 1 pagi untuk melaksanakan kegiatan yaitu sebagai pemulung. Korban dan Tante Korban masih di rumahnya melaksanakan kegiatan pembungkusan souvenir hingga pukul jam 2. Pukul 2 tersebut juga korban meminta izin kepada tantenya untuk istirahat di rumah dan kembali ke kamarnya. Tante Korban setelah itu juga istirahat dan 3.30 kejadian kebakaran tersebut terjadi di rumah dan sekitaran rumah korban tersebut. Dan warga sekitar juga tidak berhasil untuk menyelamatkan korban hingga akhirnya korban meninggal dunia atau bagaimana Bu? Korban juga hangus terbakar dan sudah kita evakuasi juga. Untuk kondisi rumah sekitar selain rumah korban yang terbakar apakah juga ikut terbakar kondisinya saat itu Bu? Korban ada satu meninggal dunia dan dua mengalami luka-luka ringan sedangkan rumah yang rusak parah adalah tiga rumah. Rumah tetangganya atau rumah warga yang lain begitu ya Bu ya? Di samping kanan samping. Api akhirnya bisa dipadamkan pukul berapa ini Bu? Kejadian tersebut pukul 3.30. Api bisa dipadamkan sekitar pukul 4.30 dengan 12 mobil dari Damkar. Baik terima kasih Bu Kapolsek. Selamat sore, terima kasih informasinya. Selamat menikmati.